selamat siang apa yang menjadi keluhan anda berdua begini bu sebagai suami istri rasanya kami udah gak cocok lagi bu betul bu saya merasa kami tuh emang berdua gak cocok bu dan sekarang kami mutuskan buat kami bercerai aja bu sebentar sebentar jangan menyimpulkan terlalu jauh dulu coba ceritakan masalahnya gini bu ya suami saya tuh kelewat ceroboh banget bu masa iya pulang kantor sepatu bukan ditaruh yang bener gitu ya ini mah malah sembarangan bu terus juga kalo dia bisa mandi anduknya itu ya ampun bu bukannya dijemur dijembrengin dimana-mana atau kalo sekali dua kali sih saya masih bisa bu ya oke lah gitu tapi bertahun-tahun bu gimana gak mau capek hati bu saya ih apa susahnya sih naruh anduk terus sepatunya taruh yang bener lah kalo gak susah ngapain mesti ngomel gitu aja repot istri saya tuh bu kelewat rapi padahal saya taruh sepatu tuh gak sembarangan cuman miring sedikit kok udah dibilang gak rapi naruh anduk padahal saya gak naruh sembarangan bu taruh paling cuman kelipet doang bilang gak rapi lagi bawel bu dia lebay dasar laki-laki berantakan seriwet kan lu denger kan tenang dululah jangan emosi kita selesaikan dengan cara yang bijak ya begini ya bapak ibu Tuhan tuh menciptakan pria dan wanita itu berbeda dan ketika Tuhan satukan Tuhan punya tujuan supaya bapak ibu saling melengkapi sehingga gambar Allah kembali menjadi satu lengkap dalam pasangan suami istri kalau sudah demikian maka keluarga akan menjadi berkat dan menjadi saksi kristus buat dunia ini untuk menuju kesana diperlukan komunikasi dan saling pengertian diantara kedua belah pihak saling menerima perbedaan dan jangan saling menuntut terima pasangan apa adanya dan syukuri iya sih bu pengen juga begitu jadi kita harus gimana dong bu jadi begini bapak ibu berdua usahakan saling memahami perbedaan jangan saling menuntut untuk berubah tapi cobalah bahagiakan pasangan dulu karena kalau pasangannya bahagia dia akan mudah untuk berubah jadi bapak ibu bisa saling membahagiakan kan nah untuk itu anda berdua harus meluangkan waktu bersama tapi emang harus meluangkan waktu pak sekalipun gak sering kebersamaan itu tidak harus mahal contohnya dengerin aja radio bersama apalagi nanti pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 jam 9 sampai jam 10 malam ada siaran kompak radio di hardline 100,6 FM temanya Money Oriented oh gitu ya atau kita ikut Yud dan Dewasa Muda Gabungan Rayon 3 aja itu hari Sabtu 28 Juli 2012 jam 7 malam di GB Motherland terus temanya itu Makeover membicaranya Pastor Edward Supit Pastor Edward Supit? iya waduh bakal heboh dong pi iya nah kita harus ikut pi jadi selesai lebih mudah lagi kita iya Mami iya Mami iya Mami iya Mami iya Mami iya Mami wah 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 saya lihat anda berdua sudah mulai sepakat nih kalau begitu jadwal pertemuan kita hari Rabu besok kita revisi aja ya iya bu lagian saya juga gak bisa soalnya saya mau ngantar Mami Pami Mertua saya ke ibadah Pumas Ren 3 acaranya itu hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 jam 10 pagi di GB Motherland pembicaranya siapa? Jauhar Wahyudi nah pembicaranya pendeta Jauhar Wahyudi mengundang buat semua Jemaat Umas hadir oke deh kalau begitu kita akhiri sampai disini ya saya harap sudah bisa menyelesaikan semuanya dengan komunikasi yang baik kalau ada yang perlu masukkan kirim aja lewat SMS atau Facebook aja ya tapi ibu saya masih ada suatu keberatan nih bu keberatan apa mik? suami saya nih bu kalau tidur ngoroknya kenceng banget hah? masih? si 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 si